Apa itu ultrafiltrasi? Ultrafiltrasi adalah sebuah sistem penyaringan berpori-pori 0,001 mikron Seperti ilustrasi gambar yang ada di hadapan kalian ini Di situ ada kolom ultrafiltrasi Dalam proses pembuatannya, holopiber membran juga dibagi dalam dua kategori Nah di video ini kalian bisa lihat holopiber membran yang terbuat dari PPC Maka bakteri dan virus sudah dipastikan tidak akan bisa masuk Tabung FRP1054 sebagai pengaman awal sebelum masuk ke proses ultrafiltrasi Sebagai penahan karbon Lalu kita jangan lupa pasang yang sudah dipasang strainer Lalu pasangkan oring di setiap parit dari tempat oring Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtube ku semuanya Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua Bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air medan Baik di video kali ini kita akan mengupas tuntas sistem penyaringan Menggunakan ultrafiltrasi Apa itu ultrafiltrasi? Ultrafiltrasi adalah sebuah sistem penyaringan Berpori-pori 0,001 mikron Di dalam sebuah pipa kapiler yang disebut namanya holopiber Selain untuk bisa menjernihkan air dan memperbaiki NTU air Juga bisa mampu menahan bakteri dan virus Juga menahan senyawa-senyawa yang ada di dalam air bermolekul tinggi Dan hanya melepaskan saja yang bermolekul rendah Seperti ilustrasi gambar yang ada di hadapan kalian ini Di situ ada kolom ultrafiltrasi Di mana ukuran dari pori-pori penyaringannya antara 0,01 sampai dengan 0,001 mikron Kemudian di bawahnya ada ukuran tekanan bar kerjanya Yaitu 5 sampai 10 bar Dan di bawahnya itu adalah jenis dari beberapa unsur senyawa air yang bermolekul tinggi Atau rendah yang mampu ditahan oleh ultrafiltrasi Jenis ultrafiltrasi yang beredar di Indonesia Kebanyakan adalah jenis ultrafiltrasi menggunakan pipa kapiler holopiber Atau juga sering disebut holopiber membran Dalam proses pembuatannya Holopiber membran juga dibagi dalam 2 kategori Pertama holopiber membran yang terbuat dari PPC Dan yang kedua holopiber membran yang terbuat dari VVDF VVDF ini adalah tipe terbaru dari holopiber membran Yang lebih kuat dan lebih elastis, fleksibel dan lebih tahan Daripada model lama yaitu PPC Nah di video ini kalian bisa lihat holopiber membran yang terbuat dari PPC Dan yang terbuat dari VVDF Kalau kalian lihat yang terbuat dari VVDF Lebih elastis dan lebih lentur ketimbang yang terbuat dari PPC Yang terbuat dari PPC mudah patah dan sepertinya tidak fleksibel UF yang terbuat dari holopiber membran PPC Itu ketika dalam keadaan tekanan tinggi Itu akan membuat sering terjadinya patah di holopiber membrannya Yang akhirnya menyebabkan holopiber membran atau UF itu sendiri Mengalami kebocoran atau istilahnya jebol Jadi tidak menyaring kembali Sedangkan holopiber membran yang terbuat dari VVDF Itu akan lebih tahan terhadap tekanan tinggi ketika dalam keadaan sumbat Dan tahan terhadap chemical ketika dalam proses pencucian atau pensirkulasian Membran menggunakan obat pencuci atau menggunakan chemical pembersih Holopiber membran yang menggunakan VVDF Punya kekuatan dari pipa kapiler yang sangat tangguh Dan elektribitas dan fleksibilitas dari pipa kapilernya juga sangat diakui Juga dia punya retensi kontaminasi yang berkapasitas tinggi Juga permebalitas yang tinggi dan sangat mudah untuk dicuci Berikut ini adalah tabel perbandingan antara beberapa jenis holopiber membran Untuk mechanical strength dan kemampuan dalam dicuci ulangnya Kita sama-sama mengetahui bahwa molecule dari bakteri dan virus itu adalah 0,03 mikron Nah karena kita punya UF itu punya holopiber membran VVDFnya Pori-porinya 0,001 mikron Maka bakteri dan virus sudah dipastikan tidak akan bisa masuk ke dalam holopiber membran Jadi yang bermolekul yang paling rendah dari 0,001 saja yang bisa masuk Dan itu adalah unsur H2O dari air saja Dan beberapa molekul yang memang lebih kecil dari 0,001 Yang itu nanti akan dibereskan kalau kita pakai penyaringan lanjut seperti RO Baik kawan-kawan sekarang di hadapan kita ada video pengujian penyaringan ultrafiltrasi Tolong kalian lihat bagaimana disini ultrafiltrasi mampu mengolah air yang kuning kotor dan berwarna keruh ini Menjadi air sangat bersih jernih bahkan bisa langsung diminum Oke nanti kalian lihat ini Nah setelah kalian selesai melihat video ini Kita akan masuk bagaimana cara memasang instalasi pemipaan untuk mesin penyaringan UF Di dalam sistem penyaringan air di tempat kita Kita akan masuk kepada season berikutnya setelah video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video tadi kawan sudah cukup jelas bukan Bagaimana UF mampu mengolah air yang kuning kotor dan keruh tadi Menjadi air yang sangat jernih burning dan bisa langsung diminum karena sudah bebas bakteri dan virusnya Baik sekarang kita masuk kepada season video berikutnya Bagaimana cara merangkai instalasi pemipaan untuk penyaringan UF 4040 Yang digandingkan dengan tabung FRP 1054 sebagai pengaman awal sebelum masuk ke proses ultrafiltrasi Yang nantinya akan disalurkan ke tangki baku dan jalur distribusi Baik sekarang kita masuk kepada video ilustrasi pemasangan UF 4040 Ini ada rumah Di atasnya adalah tangki stainless hasil air dari UF yang akan disimpan dan didistribusikan ke seluruh rumah Air baku kita menggunakan air baku PDAM Di kondisi ini air baku PDAMnya dalam kondisi kuning, keruh dan berbau kapurit yang tinggi Dan ini adalah pipa dari PDAM setelah melalui meteran Lalu dari pipa PDAM ini kita pasangkan pompa air berkecepatan 40 liter per menit Dan harus minimal 40 liter per menit untuk bisa mendorong tabung FRP dan UF Lalu kita pasangkan to sand clap cek palap ya untuk agar bisa kita pasangkan juga di dalamnya otomatis pompa Karena otomatis pompa ini berfungsi sebagai hidroscan atau untuk mematikan pompa jika tekanan air dalam keadaan tinggi Dan untuk mendeteksi jika air PDAM tidak ada dia juga akan mematikan pompa Kemudian kita pasang instalasi kelistrikannya dari hidroscan untuk kelistrikan PLN dan ke pompa Kemudian kita pasang satu tabung FRP 1054 warna terserah Nah ini bentuk transparannya Tabung FRP kita isi setengah atau seperampat sak pasir silika sebagai penahan karbon Lalu kita jangan lupa pasang yang sudah dipasang strainer Lalu satu sak karbon aktif iodin 1100 Satu sak dimasukkan ke dalam dan ada sisa nanti sekitar 50 cm ruang kosong untuk air Lalu kita pasang kepala tabung media atau kepala backwash F56 Masing-masing lobang kita kasih water moderate Dan ini adalah saluran drainase atau saluran limbah Nanti dia akan dihubungkan kepada selang air Nah untuk input air masukkan kita pasangkan ke output dari pompa Nah di output dari tabung FRP kita pasangkan 3 buah housing filter 10 inci sebagai free filter sebelum masuk ke UF4040 Agar sedimentasi dari tabung FRP 1054 tertahan di sini agar UF selalu senantiasa bersih Pasangkan 3 filter di housing filter lalu pasangkan sarang housing filternya Nah untuk pembuangan saluran limbah Kalian pasangkan selang air di sini agar memudahkan kalian membuang Langsung ke langsung ke titik lokasi agar tidak banjir ketika sedang membackwash Lalu kalian pasangkan klaim pengikat casing membran Lalu kalian ambil topi dari casing membran Dan kalian ambil 2 buah o-ring Lalu pasangkan o-ring di setiap parit Lalu kalian ambil soket drat luar 3 per 4 dan soket drat luar setengah Lalu kalian kunci dengan kuat Pasangkan topi di dalam casing membran Dan kalian pasangkan klaim pengunci topi membran Lalu kalian pasangkan jalur pemipaan Untuk yang tengah adalah jalur buangan dari air bersih UF 4040 Dan yang paling pinggir adalah jalur buangan limbah dari UF 4040 Kemudian kalian ambilkan membran UF 4040 Pastikan semua o-ring sudah terpasang Lalu kalian arahkan UF ke atas dari casing membran Dan masukkan perlahan-lahan Kemudian kalian pastikan UF benar-benar masuk ke dalamnya dengan padat Lalu ambillah topi membran Lalu kalian pasangkan o-ring 2 o-ring di topi membrannya Dan kalian tutup topi membrannya Dan kuncilah dengan klaim pengunci topi membran Kemudian kalian ambilkan soket drat luar setengah Dan soket drat luar 3 per 4 Nah untuk jalur pinggir Itu adalah jalur air masukan ke input UF Di jalur ini kalian pasangkan T Kemudian salah satu T dihubungkan ke output dari housing membran 10 inci Dan satu T nya lagi ke pressure tekanan membran UF Kemudian kalian pasang jalur pemipaan air bersih dari UF Dan kalian pasangkan T cabangnya Kemudian jalur air bersih kalian hubungkan ke tangki hasil UF Nah dari pencabangan dari input dan output UF Dipasangkan satu stop run sebagai stop run bypass untuk back flusing Baik kawan-kawan maka sudah sempurnalah Kalian memasang instalasi pemipaan penyaringan air Menggunakan tabung FRP dan finishing menggunakan ultrafiltrasi menggunakan Membran UF 4040 Untuk mekanisme dan cara kerja back flusing dan flusing dari UF mungkin kita akan bahas di season berikutnya Terima kasih telah menonton!